Yo, sobat-sobat Idol Hero, baik lagi bareng gue Hope Gaming, jadi sorry banget baru buat video karena gue baru pulang di Nes Malem. Oke, jadi kita lihat event sekarang, kita mulai lihat dari limit eventnya aja dulu ya, ada Palace of Crystal, di mana kita bisa Palace of Eternity duluan, di mana kalian bisa menggunakan kristal kalian, teman-teman, untuk nuker ke si Hero baru. Oh, bentar, kita bisa lihat Hero barunya juga ya, kita bisa menggunakan Freya, siapa itu namanya, Mokman, Eos, kemudian Homsyang, dan juga Nakia. Kalau di dalam sini ya, kalau menurut gue yang pantas untuk diganti ke si Azrael itu cuma Nakia ya. Eh, kok Nakia? Gue selalu lupa Nakia sama Natasha, yang ini Natasha ya, yang lagi satu baru Nakia. Jadi Freya masih bisa diubah jadi Transcendence, Mokman Transcendence, Eos Transcendence, Homsyang Transcendence meskipun yang biasanya lebih gege daripada Transcendence-nya. Jadi cuma Natasha aja yang Solo, jadi ya kalau kalian teman-teman punya Natasha lebih bisa ditukarin ke Azrael. Berikut Palace of Crystal ini tergantung teman-teman main di Summon apa enggak, kalau main di Summon bakal dapat kunci yang, bukan kunci sih, bakal dapat yang namanya Eternal Crystal. Eternal Crystal ini yang bakal dipakai di Palace of Eternity untuk nuker Hero. Follower Gift ini enggak usah, Value Package, skip aja. Ini mata uang namanya Ocean Coin yang akan digunakan di event kali ini. Hero Lottery, ya kalau teman-teman bisa dapet Azrael. Teman-teman bisa dapetin Boots, Plates, dan juga Sword, dan juga lagi satu apa ya? Pendant, Equipment bintang 4 ya, lumayan dulu kan bintang 3, sekarang udah dinaikin ke bintang 4. Summon Prize, kalau teman-teman main dan dapat hadiah yang ada di samping kanan, Pearl Earring atau bahasa Indonesia-nya itu anting-anting mutiara ya. Jadi kayaknya ada 2 di sini yang kita bisa dapetin dengan menggunakan ini, Summon, ada juga yang bisa menggunakan Gems. Yang menggunakan Summon namanya Pearl Earring atau anting-anting mutiara, kalau yang menggunakan Gems, nanti kita lihat. Hero Exchange, teman-teman bisa nukerin ini 2 orang, tapi 2, lihat ya. Ini yang gue heranin lho, mereka berdua sudah ada di Soul Zone Store. Datang lagi mereka berdua, meskipun harganya dikurangin 500 ya, tapi menurut gue mah mau beli yang... Kenapa nggak dikasih hero yang lain gitu kan? Kenapa dikasih hero yang udah ada di Soul Zone Store? Nggak ngerti gue. Nah ini Transcendence seperti biasa, hero baru bakal datang, Transcendence baru. Wow, teman-teman bisa ngeliat dia rambutnya jadi kayak Super Saiyan ya. Next, itu nanti kita lihat. Untuk minggu depan ada Ims Adventure, Extra Drop, sama Shelter Mission biasa aja. Nah, sekarang kita lihat Undersea Adventure. Pertama kita punya Voyage Exploration, di mana teman-teman menggunakan yang tadi gue bilang, Potion Coin. Ocean Coin itu untuk main di sini, dan setelah gue baca-baca ya, setelah gue baca-baca ya, teman-teman butuh setidaknya 75 Ocean Coin untuk bisa sampai dapat di sini. Kayak gitu. Kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa aja milih yang lain, yang jalan lainnya. Apalagi kalau teman-teman bisa dapat yang ini, Ocean Coin, teman-teman bisa aja milih yang setelahnya itu ya. Tapi kalau enggak, dan kalau emang baru bermain, teman-teman cuma punya seribu berapa ya, sekitar seribu lima ratus. Heroic Summon Scroll kayaknya cukup deh. Itu kemungkinan bisa main sampai di sini. Entahlah. Bentar gue bakal main Summon di akun Assassin, kita akan lihat. Dan kita juga akan main Voyage Exploration. Karena event kali ini itu beda sama event-event yang seperti biasa ya. Kalau event seperti biasa, kayak Sky Lebrine atau Ims Adventure, kita memang harus nunggu sampai di hari terakhir. Biar dapat banyak kapak dan dapat banyak dadu untuk main event tersebut. Tapi kalau yang event kali ini, kita udah bisa menyelesaikan di hari pertama ya. Jadi kalau teman-teman pengen main di hari pertama, langsung dapat, langsung main Summon di hari pertama, langsung bisa main juga di Voyage Exploration. Next, kita lewatin dulu ya, Voyage Exploration. Nah, ini tadi yang gue bilang, ada Pearl Earrings, ada juga yang namanya Ocean Neckledge. Kalung sama Anting ya, yang Kalung, ini Kalung ya, yang Anting-Anting itu kita dapetin dari main Summon. Tapi kalau yang Kalung, kita cuma bisa dapetin pakai Gems. Oke. Ya, kalau teman-teman dapetin yang si Kalung, Kalung itu bakal 100% ngasih teman-teman yang namanya Ocean Coin ya. Plus dapet hadiah yang ada di bawahnya. Tapi kalau teman-teman yang nukerin Anting, Anting-Anting itu cuma setengah persen, setengah persen ya, setengah persen ya, 50% untuk dapetin Ocean Coin. Jadi, kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak ya. Plus hadiah yang ada di bawah juga ya. Dan total Ocean Coin yang kita bisa dapetin dari event ini tuh cuma 75 ya. Jadi, enggak banyak, cuma 75 doang. Kalau udah dapet sampai 75 Ocean Coin, kita enggak bakal dapet lagi meskipun kita ngasih Anting atau Kalung-Kalung ke... Anting atau Kalung-Kalung, maksudnya Kalung atau Anting-Anting ke si Halora ini. Hmm, 75 yang tadi gue bilang, 75 tuh cukup untuk nyampe ke sini. Jadi, jalan maju terus, maju terus, sampai ke persimpangan pertama, naik ke atas, terus maju-maju dan ini. Untuk dapet itu, tuh pas 75 hitungannya ya. Hmm. Nah, yang ini, yang ini, yang ini baru menarik. Gue pikir kita tuh bisa buang artifak ya. Ternyata kita enggak bisa buang artifak. Gue pengen banget nyobain buang artifak ke legendaris atau artifak ke misteri. Siapa tau dapet dua ya kan. Ternyata kita enggak dikasih. Oh, kita bisa... What? Kita bisa buang ini. Master Toolbox. Oh my God, so good. Oh. Wow. Misalnya kita taruh 19 gitu kan. Papap. Cuman bisa 5 ya. Oh ya, ada tulisannya di bawah. 1 sampai 5. Oke. Tapi memang bener-bener gini. Ini 1 sampai 5 juga. Ini berapa? 300 sampai 600. Wow. Kita juga, kita enggak bisa buang ini ya. Core Core of Origin. Bentar dulu. Wait, wait, wait. Kalau kamu 50 ribu doang. 50 ribu. Kalau nyampe. Kalau nyampe 2 dapat 100 ribu. Hah. Wah, ini iphone-nya lucu ya. Tapi, teman-teman. Jangan dulu ini ya. Kalau kalian masukin ke sini. Terus salah. Kalian milih kotaknya. Kalian enggak bakal dapet lagi item tersebut ya. Jadi istilahnya item tersebut itu hilang. Teman-teman bisa ngasih hero. Bisa ngasih artifak atau equipment ya. Artifak itu artinya bukan artifak misterius. Artifak yang biasa aja ya. Tapi lumayan kalau misalnya teman-teman punya artifak yang orange. Terus dapet double. Kan bisa di-regress untuk jadi artifak essence ya kan. Lumayan. Bisa dipakai di Ormus Workshop. Kayaknya itu juga merupakan salah satu pilihan bagus. Next. Nah, ini tadi gue bilang. Kalau teman-teman punya 50 ribu gems. Gue aja enggak cukup ya. 50 ribu gems di sini. Kalian bisa beli semua kalung ocean. Ocean necklace. Ocean kalung yang ada di sini. Ini totalnya semua 75. Plus teman-teman bisa dapet. Ya, hero summon scroll. Core of Transcendence dan sebagainya. Dan 75 kalung itu. Teman-teman bisa ngasih ke kamu. Untuk dapetin. 75 si ocean coin. Gunain 75 ocean coin. Untuk dapetin sini. Jadi ada pilihannya tuh ada banyak ya di sini. Teman-teman bisa menggunakan gems. Jadi kalau mau dibandingkan dengan event yang kemarin. Event yang kemarin tuh kita bisa beli kotak artifact dengan 40 ribu gems. Ya kan? Kalau di sini emang sih 50 ribu. Tapi 50 ribu itu kalian bisa dapet hadiah yang ada di sini juga. Plus bisa dapetin hadiah yang ada di sini juga. Kamu, 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 kotak hero. Terus skin kalau kalian mau skin. Puppet. Gue pasti ambil puppet ya. Gue perlu banget puppet. Puppet dan juga artifact mysterious. Itu untuk 50 ribu gems ya. Jadi kalau menurut gue. Hitungan gems. Event ini lebih bagus daripada event kemarin. Jadi kalau teman-teman yang udah tahan diri. Untuk nggak beli yang artifact yang di event kemarin. Event ini lebih bagus. Tapi emang sih. Nggak semua player punya 50 ribu gems. Jadi balik lagi. Teman-teman bisa menggunakan. Bisa main heroic summon scroll duluan. Terus nanti kekurangannya. Baru beli dengan gems. Di toko ini. Beli si kalung ini. Untuk nambah kekurangan. Baru main ke. Main ke voyage exploration. Tapi kalau menurut gue ya. Kalian jangan dulu main. Tunggu content creator yang ada di youtube. Banyak untuk idol hero. Nonton mereka. Kalau emang kalian ngerasa. Wah. Bagus-bagus. Pengen main. Silahkan uji keberuntungan. Kalau emang teman-teman nonton. Terus bilang. Aduh eventnya ini jelek. Mendingan di skip aja. Tapi tetap di akun asasin. Gue bakal main. Jadi teman-teman bisa nonton. Dan kita punya. Beach holiday package. Sebenarnya ya. Ini bisa dibilang murah ya. Soalnya biasanya tuh. Dibelinya dengan harga 1 jutaan lebih ya. 100 dollar. Tapi ini jadi 50 dollar. Kayaknya harganya bakal tetap diturunin gitu ya. Semoga aja gitu. Jangan 100 dollar lah. Harga udah pernah naik. Minyak tanah. Minyak goreng. Jadi disini kita bisa dapet. Ocean coin 20. Jadi kita bisa. Kalau memang bisa beli disini. Dapet 20. Tambah 75. 95. Bisa ditambah disini. Untuk main di voyage exploration. Plus ada tulisan disini. Kalau membeli. Beach holiday package. Akan menambahkan 1 exploration point. Exploration point yang ada disini ya. Jadi misalnya. Kalau kita taruh 1 hero. Terus kita salah pilih. Kita akan dapet 1 point. Kalau kita masukin hero. Terus kita bener pilih. Kita akan dapet 2 point. Tapi kalau teman-teman beli paket yang tadi. Salah akan tetap dapet 2 point. Bener akan dapet 3 point. Jadi ya. Harus sampai 20 dulu. Baru teman-teman akan. Dijamin dapetin. Hasil yang baik ya. Kalau sekarang teman-teman ya. Cuman. Gue pengen nyobain 1. Biar tau ya. Gue pengen nyobain apa ya. Gue pengen apa dong. Artifat. Enggak resource. Mungkin gue pengen elu. Atau elu. Aduh. Takut. 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 Kalau salah. Tapi elu. Takut. Kalau salah bro. Kita 2 aja deh. Masalahnya ini. Star Spawn score 6. Kita gamble banget sih. Eh. Kita gambling aja. Untuk konten. Ayo kita gambling 2 aja cukup ya. Meskipun untuk konten gue. Bukan orang kaya di luar sana. Yang bisa beli banyak core. E. Core lagi. Apa namanya? Crystal. Star Spawn. Throw. Throw. Yes. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan. Kanan lah. Hilang duanya. Kepret lu bro. Hilang. Star Spawn core 6 gue. Kayak gitu. Jadi menurut gue. Jadi menurut gue. Mendingan di awal-awal temen-temen. Cari untuk. Ya. Jangan terlalu buang yang bagus-bagus. Buang dulu yang gak bagus-bagus. Sampai bisa dapet 20 poin. Terus dari sana. Baru main. Baru dapetin. Baru masukin. Yang pengen bener-bener diperbanyak ya. Misalnya. Kalian memasukin ini semuanya gitu. Ya. Cuman 20 coy. Ya. Pelit banget lu. Gue pikir bisa masukin seribu-seribu. Ya. Kayak gitulah. Equipment. Artifak. Sayangnya. Mysterious Artifak gak bisa. Tapi ya sudahlah ya. Itu. Untuk event minggu ini. Jadi gue cuma bisa ngasih. Penjelasan. Kasar. Nanti gue bakal main. Di. Akun Assassin. Kita akan. Wih. Gue lupa nunjukin. Gue lupa pengen ngeliat hero baru kita ya. Dia duduk di tahta. Cila. Sombreng. Ayo liat skillnya. Aktif skill. 1600 attack. Untuk kepada dirinya sendiri. Kemudian ngasih soul instigation. Kepada satu orang musuh. Dengan mempunyai HP yang rendah. Yang paling rendah maksudnya. Kemudian ngasih 560 attack. Untuk dua musuh. Yang mempunyai HP paling rendah. Oh. Jadi dia nyerang dua kali ya. Satu. Dia. Oh enggak. Dia nyerang. Ya bener. Dia nyerang dua. Sorry. Dia nyerang dua kali. Satu nyerang dirinya sendiri. Kemudian yang berikut. Dia nyerang hero. Musuh dua orang. Dengan HP yang paling rendah. Kemudian memberikan dirinya sendiri. Sin of death. Apa itu sin of death? Itu Azrael. Pasif skillnya si Azrael. Evil corpse. Ini evil corpse. Soul castigation. Nah ini yang tadi ya kan. Yang kemarin gue udah bilang. Ini damage-nya itu gak bisa ditambah. Gak bisa dikurangin. Terus gak kasih crit. Jadi emang bener-bener kayak gitu. Damage-nya. Sebenernya ada bagus dan tidaknya ya. Kalau bagusnya ya misalnya kita punya banyak. Multiplikasi damage. Tapi dia gak bakal bertambah. Tapi bagusnya kalau musuh punya damage reduction itu gak bakal mempan ya. Coalnya itu angkanya udah fix kayak gitu. Lanjut. Dia ngasih HP 35 lumayan. Attack tambah 35% lumayan. Crit 20% control imunitas sama speed 40. Speednya GG. Speednya mantep. Lanjut. Soul imprisonment. Change basic attack 2. Jadi basic attack-nya dia akan menyerang dengan 240% serangan. Kepada satu orang musuh. Yang. Sebanyak 2 kali. Oh udah nyerangnya 2 kali. Cece. Mengurangi blocknya menjadi 30%. Sebanyak 2 ronde. Oke sih. Ketika tubuhnya mati. Ketika tubuhnya mati. Ketika mati. Dia akan memberikan serangan 450%. Kepada satu musuh. Yang mempunyai HP terendah. Sebanyak 3. Sekali. Kalau tubuhnya. Kalau pada saat itu dia mempunyai scene of death. Dia akan menyerang tambah 100%. Oh. Jadi total damage-nya bakal ada lagi ya. Ditambah 100% dari total damage yang tadi. Kemudian dia akan berubah menjadi Holy Corpse. Iya loh. Ini gue bingung kan. Dia kan punya Holy Corpse disini. Kenapa disini tulisannya? Evil Corpse. Evil Corpse yang mana sih? Perasaan gak ada Evil Corpse disini. Cuman ada Holy Corpse. Yang mana yang bener coba. Kemudian yang akan revive Azrael in 5 ronde. Lumayan banyak ya. 5 ronde. Selama adanya si Holy Corpse di dalam arena. Dan setiap akhir ronde. Akan menyemberikan serangan 640% kepada 2 orang musuh. yang mempunyai HP terendah dan mengurangi efek being heal. Jadi heal-nya mereka akan semakin kecil. Sembanyak 30% sembanyak 2 ronde. Ini kayak item di Mobile Legends yang untuk hilangin heal-nya itu ya. Dominance Ace. Meanwhile, every 1 enemy kill to reduce the corner. Jadi kalau ada musuh yang mati. Akan mengurangi cooldown Azrael jadi 1 ronde. Kalau Holy Corpse-nya ini membunuh musuh. Azrael will be langsung revive. Jadi bener ya. Revive dengan 100% HP. Wow. Lumayan. Lama juga ya 5 ronde. Kalau Carrie. Mau bandingin sama Carrie. Kalau Carrie dia revive-nya kapan? Ketika mati. Dia akan menjadi Shadow Spirit untuk 4 ronde. Oh 4 ronde. Carrie lebih cepat revive ya daripada si Azrael. Ya itu aja untuk event minggu ini. Ditunggu video selanjutnya. Kita main summon untuk Azrael. Dan kita bakal nyobain Azrael. So. Semoga kalian ribur dengan video barusan. Yap. Ditunggu aja dulu event yang ini. Hati-hati main yang ini. Whirlpool of Treasure. Sorry. Hati-hati main Whirlpool of Treasure. Yap. Kayaknya disini aja dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bareng gue Hope Gaming. Terima kasih banyak untuk temen-temen yang udah komen. Bilang shout out. Shout out gitu ya. Jadi ada beberapa temen yang komen. Ada yang suka bilang pertama. Suka kedua. Thank you banget. Nanti gue bakal masukin namanya ya. Terima kasih banyak udah terus nonton video gue. Meskipun masih sedikit. Subscriber juga masih sedikit. Tapi gak menjadi masalah. Terima kasih banyak. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap have fun. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bareng gue Hope Gaming. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye.